Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 8 Zulhijjah Dan insyaAllah besok malam yang ke-9 Zulhijjah Malam ini kita disebut dengan malam tarwiyah atau hari tarwiyah Dan besok malam adalah malam hari Arafah Dimana dalam hari tarwiyah ini serta hari Arafah ini Tentu tidak boleh kita lewatkan begitu saja sahabatku Karena dua hari ini berikut nanti bersambung dengan malam tanggal 10 Zulhijjah Yang merupakan hari raya itu Arafah Ini tidak bisa kita ramehkan begitu saja Banyak istimewaan yang digelar oleh Allah SWT Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Ad-Dailami Bahwa Rasulullah SAW Puasa di hari tarwiyah itu bisa menghapus dosa selama satu tahun Sedangkan Yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud Disitu disebutkan bahwa Mengampuni dosa-dosa yang telah lalu Dan juga mengampuni dosa-dosa yang akan datang Artinya setahun yang lalu dosa-dosa kita Dalam pengertian ini Para ulama menyebutkan dosa-dosa kecil kita Sedangkan dosa besar harus kita taubat secara khusus Dosa kecil ini setahun yang lalu Insya Allah dimuliakan Allah SWT Diampuni Allah SWT Sedangkan untuk setahun yang akan datang Maksudnya adalah Dijaga oleh Allah Bahwa setahun yang akan datang Insya Allah kita tidak mudah untuk Melakukan perbuatan-perbuatan dosa Minimal dosa kecil Karena dosa kecil yang kita ulang-ulang Sahabatku Akan menjadi dosa besar Maka marilah kita dosa-dosa kecil ini kita jaga Agar Allah selantiasa mengampuni dosa-dosa kita Menjaga hidup kita Dan melancarkan segala usaha kita Nah Sahabatku rahimahkumullah Bahkan di dalam hadis Riwayat Muslim Juga secara khusus disebutkan Bahwa puasa arafah itu Mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu Dan mengampuni dosa-dosa setahun yang akan datang Sahabatku rahimahkumullah Untuk berpuasa ini Tentu kita niatkan Mulai malam ini Mulai sahur nanti Bagi kita yang terbiasa mengucapkan niat Dengan bacaan Maka untuk menuntun hati kita Dengan niat kita Karena niat itu sebetulnya di dalam hati Dengan keyakinan kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala kita niat Besok puasa hari tarwiyah Sedangkan kita yang terbiasa memakai Apa itu Bacaan-bacaan niat Yaitu Nawaitu Saya niat puasa hari tarwiyah Pada tanggal 8 Dhu'l-hijjah Sunnah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan hari arafah Bagi yang terbiasa dengan bacaan niatnya Yaitu Nawaitu Saya niat berpuasa hari arafah Tanggal 9 Dhu'l-hijjah Sunnah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Demikian Sahabatku rahimahkumullah Mudah-mudahan Dua hari ini Bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Setidak-tidaknya Hari arafah Tanggal 9 Dhu'l-hijjah Besok lusa Karena hari ini bertepatan dengan Jemaah haji kita Sedang wukuf di padang arafah Bahkan dalam satu hadis Dia disebutkan Bahwa hari arafah ini Adalah arafah Hari yang dimana nanti Allah Akan mengabulkan doa-doa kita Tidak ada hari yang paling dikabulkan Allah Kecuali hari arafah Itulah punya hadisnya Dan Sahabatku rahimahkumullah Disamping juga hari arafah Kami juga mengucapkan Selamat menyambut Hari raya Idul Adha Sepuluh Dhu'l-hijjah Mudah-mudahan Idul Adha ini Menambah barokah Kita semuanya Terutama Anda semuanya Yang melaksanakan Ibadah kurban Tidak ada Yang mengalirkan darah Yang paling dicintai Allah Kecuali ibadah kurban Ibadah kurban itu Aliran darah adalah Membersihkan Dosa-dosa kita Sedangkan Dari bulu-bulu Dari rambut-rambut Dari semua Yang kita kurbankan itu Dia akan menjadi Rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebanyak Bulu atau rambut Binatang Yang kita kurbankan itu Maka akan menjadi Satu ambunan Satu rahmat Yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk itu Sahabatku rahimahkumullah Di hari nahar Di hari raya Idul Abha 1441 Hijriyah Mudah-mudahan Kita senantiasa Tetap istiqamah ibadah Walaupun masih Di tengah-tengah wabah Tentu kita melaksanakan Ibadah kurban Ibadah kuasa Zikir Takbir Bahkan puncaknya adalah Sholat Idul Abha Dan pelaksanaan Penyembelian kurban Tentu tidak Meninggalkan Protokol Kesehatan Yang telah ditetapkan Oleh pemerintah Dengan demikian Sahabatku Kita berharap Semoga Amal-amal ibadah kita Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Doa-doa kita Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kekhilafan kesalahan kita Diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Tidak ketinggalan pula Mudah-mudahan Ibadah kita Dengan amal Amaliyah kita Allah berkenan Mengangkat Menghilangkan Virus Corona Dan membuat kita semuanya Selalu sehat Walafiat sekeluarga Bahagia dunia Dan akhirat kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Dan mohon maaf Ihdina suratul saqim Walafu minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K.